Intro Assalamualaikum Hai teman-teman Balik lagi di channel youtube aku Mikita Nah di video kali ini Kita akan membahas tutorial bagaimana Cara untuk Menyeting channel youtube kita Sesuai pada peraturan youtube yang baru Seperti itu ya Jadi ada dua yaitu Di tingkat level channel dan di tingkat Video Mari kita simak tutorialnya Nah dari sini kita buka Google Chrome Kemudian kita pilih Masuk ke channel kita Di atas Warna biru itu tulisannya Nah semua Kreator diwajibkan untuk Mengambil tindakan guna Mematuhi Children online Privacy protection art Dan atau Undang-undang lainnya Tindak Setelan channel dan video Anda Nah ini Masih di tingkat Setelan channel ya Kesya Kalau sudah kita klik Tindakan Kemudian akan muncul Seperti ini Setelan pada channel Setelan lanjutan Kemudian di penonton Ada seperti ini Anda ingin Menetapkan channel Anda Sebagai channel yang dibuat Untuk anak-anak Atau tidak Seperti itu ya Nah nanti kita pilih Opsinya ada tiga Ini pada tingkat level channel Jadi kalau kita pilih Salah satu channelnya itu Ya Tetapkan Tetapkan channel ini Sebagai channel yang dibuat Untuk anak-anak Saya selalu mengupload Konten yang dibuat Untuk anak-anak Jadi semua Video kita itu Pada tingkat ini adalah Langsung dibuat Untuk anak-anak Kalau iya Seperti itu Jadi fitur seperti iklan Yang dipersonalisasi Notifikasi Dan langganan channel Tidak akan tersedia Di channel yang dibuat Untuk anak-anak Seperti itu ya Kesya Jadi video kita Akan muncul Direkomendasikan Bersama video Anak-anak yang lain Kalau tidak Tetapkan channel ini Sebagai channel Yang tidak dibuat Untuk anak-anak Saya tidak akan Saya tidak pernah Mengupload konten Yang dibuat Untuk anak-anak Jadi seperti itu Maka channel kita Kalau tidak Semua channel kita itu Semua video kita Bukan untuk anak-anak Seperti itu ya guys ya Atau seperti ini Saya ingin meninjau Setelan ini Untuk setiap video Jadi kalau kita Pilih yang dibawah Saya ingin meninjau Setelan untuk ini Untuk setiap video Maka setiap video Kita yang Upload Itu bisa kita pilih Ya Untuk anak-anak Atau tidak Untuk anak-anak Seperti itu Mungkin lebih baik Kita pilih Seperti itu ya guys ya Atau Kalau misalkan Channel kita itu Memang untuk anak-anak Ya pilih aja Untuk anak-anak Atau tidak Ya tidak Bukan untuk anak-anak Seperti itu Karena yang tahu sendiri kan Creator sendiri ya Apakah channel kita itu Untuk anak-anak Atau Bukan untuk anak-anak Nah seperti itu Nanti kita juga akan melihat Dari analisis demografi Usia Seperti apa Channel kita Apakah ditonton Untuk Apa usia berapa Atau Untuk anak-anak Nah ini kita akan Setel Di setelan video Kita pilih video Yang akan kita Setel Channelnya Dibuat untuk Anak-anak Atau bukan Nah seperti itu ya Videonya Akan kita pilih Ini aku pilih Empat video ini Kemudian kita pilih Edit Kita pilih Penonton Nah langsung ada Tulis simple ini ya Video ini dibuat Untuk anak-anak Atau Tidak Video ini tidak Dibuat untuk anak-anak Kita pilih ya guys ya Salah satu Ini pilih Tidak Video ini tidak Dibuat untuk anak-anak Karena videonya Memang bukan Untuk anak-anak ya guys ya Atau Kita juga Bisa memilih Pembatasan usia Untuk lanjutan Nah itu Karena Kalau fitur Anak-anak itu ya guys ya Ikan yang Dipersonalisasi Dan notifikasi Tidak akan Tersedia di video Yang dibuat Untuk anak-anak Seperti itu Jadi Apa Fitur komen Juga Di nonaktifkan Dari youtube Seperti itu Nah itu Video itu Kalau kita Direkomendasikan Untuk anak-anak Atau kita Pilih untuk anak-anak Nah atau tidak Video ini Tidak dibuat Untuk anak-anak Nah Membatasan usia Seperti itu Ya Batasi video saya Untuk penonton Untuk berusia 18 tahun ke atas Atau tidak Jangan batasi video saya Untuk penonton Yang berusia 18 tahun ke atas Seperti itu Ya Kalau sudah kita pilih Nanti kita pilih Update video Kalau sudah kita pilih Update video Seperti itu Sudah kita pilih Nah Seperti ini Kalau sudah kita pilih Update video Nanti akan muncul Pilihan Anda akan mengupdate Video yang dipilih Mengupdate video Adalah Tindakan Permanen Dan tidak dapat Diurungkan Seperti itu Nanti akan ada Seperti itu Itu seperti Kita apakah Benar-benar Sudah diupdate Itu ya Di pertanyaan Seperti itu Seolah pihak Youtubenya Kemudian ada Tanda titik Apa Randakotak nanti Nah seperti itu Itu Nah Maka kita Jentang Saya memahami Implikasi Tindakan ini Kemudian kita pilih Setelah itu Kita update video Nah kita pilih Update video Nah videonya Sudah terupdate Untuk setelan video kita Kita pilih Tadi Tidak untuk Anak-anak Ya guys ya Nah seperti itu Kita juga bisa Mengganti dari YTS studio Nah kita pilih YTS studio Langsung kita pilih Videonya Kemudian kita pilih Setelan lanjutan Nah disitu juga Langsung Kita bisa Memilih Video kita Ini Untuk setelan Salah semua Setiap video ya guys ya Nah penonton Kita pilih Tidak Video ini Tidak dibuat Untuk anak-anak Langsung kita pilih Kemudian Pembatasan usia Juga bisa Langsung kita aktifkan Seperti itu Mudah ya guys ya Kalau kita Apa Download YTS studio Disitu kita bisa Melihat Komentar langsung Kemudian Banyaknya Penayangan video kita Seperti itu Nah ini Batasi video saya Agar khusus Untuk penonton Berusia 18 tahun Ke atas Seperti itu Atau tidak Jangan batasi video saya Untuk penonton Berusia 18 tahun Ke atas Nah seperti itu Kalau sudah Kita simpan Nah seperti itu Gampang kan guys Nah kemudian Kita bisa melihat Dari analisis Umur berapa Kira-kira Video kita itu Ditonton Untuk Anak-anak Atau bukan Nah ini Jangkauan Jenis asal traffic Juga bisa kita lihat Dari mana trafficnya Video kita Yang paling banyak Ditonton Sumber traffic Dari playlist Atau seperti itu Ya guys Nah seperti itu Nah ini penonton Nah Ada penonton Dari negara Yang paling banyak Indonesia Filipina Seperti itu Notifikasi lonceng Subscriber Paling banyak Berapa Yang Apa Yang membunyikan lonceng Untuk notifikasi Channel youtube kita Nah ini Ada jenis Kelamin Yang paling banyak Ditonton Untuk wanita Atau laki-laki Seperti itu Nah ini Geografisnya Ada juga Tidak subscribe Yang tidak kenal Atau di subscribe Itu juga bisa kita lihat Di analisis channel Seperti itu Sangat lengkap Sekali channel youtube Sekarang ini Fitur-fiturnya Sangat banyak Nah itu Usia Bisa kita lihat Usia yang paling banyak Seperti itu Usianya Ini yang paling banyak 18-24 tahun Ke atas Jadi yang umur 13-17 tahun Itu 7,2% Seperti itu Yang paling banyak Ini 25-34 tahun Jadi ini Bukan channel Untuk anak-anak Seperti itu Bisa kita lihat Dari Analisis Channel youtube Kita Jangan lupa Di subscribe Ya guys Gampang sekali Cara menyettingnya Jadi kita itu Harus update Channel youtube Kita Bisa kita cari Atau bisa kita Lihat dari Email Nanti kita Sudah selalu Ada pemberitahuan Terima kasih Selamat mencoba Da Nah Dibikin tadi Tutorial aku Cara untuk Menyetting Channel youtube Kita Di tingkat level Channel Dan di tingkat video Terima kasih Apabila kalian Ada request Atau komen Kalian bisa Kasih Komen Di video Youtube aku Terima kasih Dadah